Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas Untuk di kesempatan video kali ini teman-teman, saya sedang berada di depan kayu yang ingin saya bakar Akan tetapi ini susah sekali untuk dibakar karena anginnya terlalu besar Ini padahal tidak musim hujan, apalagi kalau musim hujan teman-teman Nah kita akan coba, padahal disini sudah saya siapkan kertas juga untuk menghidupkannya Tapi karena anginnya terlalu besar jadi susah, apalagi kayu seperti ini yang akan kita bakar Nah di video kali ini saya akan berbagi trik bagaimana cara membuat sebuah alat bahan bakar Bahan bakar yang aman yang bisa kita pergunakan untuk membakar kayu seperti ini Apalagi buat teman-teman yang suka camping atau buat sekedar bakar-bakar sampah Jadi kita akan menggunakan bahan yang mudah sekali untuk kita dapatkan Oke langsung saja kita ke videonya dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah Nah bisa kita lihat, kita lihat terlebih dahulu sebelum kita buat bahannya Nah dia mati lagi teman-teman karena disini kita akan membakar kayu Jadi kita akan memanfaatkan bahan yang mudah sekali untuk kita dapatkan Oke langsung saja kita ke videonya teman-teman Oke teman-teman untuk bahan utama yang harus kita siapkan disini adalah wadah seperti ini Untuk wadahnya saya menggunakan wadah yang berbahan kaca seperti ini ya Dan disini sudah saya siapkan yang sudah saya hilangkan kertasnya supaya nanti terlihat Kemudian teman-teman disini kita siapkan sabun Nah sabun seperti ini ya ini sabun colek Untuk harganya pun cukup murah sekali sekitar 500 atau 1000 rupiah saja Nah ini kita buka terlebih dahulu seperti ini Kemudian kita masukkan ke dalam botolnya teman-teman Oke kita masukkan seperti ini Oke seperti ini teman-teman setelah kita tuangkan ke dalam botol ya Bentuknya seperti ini seperti krim Kemudian disini kita siapkan bahan lagi Yaitu bahan yang mudah sekali kita dapatkan Pertalet teman-teman ini saya ambil dari motor ya Jadi kita hanya membutuhkan sedikit saja Ini kita masukkan jadi kita campurkan dengan si sabunnya Kita masukkan jadi jangan terlalu encer Nanti bentuknya seperti itu teman-teman seperti pasta ya Agak kental seperti ini Jadi campurannya jangan terlalu banyak Oke seperti ini kita tutup Kemudian nanti kita campurkan terlebih dahulu Ini sedikit ya Kita aduk sampai dia benar-benar menyatu Oke seperti ini kita campurkan terlebih dahulu Sampai dia benar-benar menyatu teman-teman Oke barangnya sudah jadi Seperti ini teman-teman Jadi seperti bubur ya Ini bisa langsung kita pergunakan Jadi fungsi si sabun ini untuk meredam Kecepatan bakar si Pertalet Kita bisa lihat nanti hasilnya Kita akan bandingkan dengan menggunakan Pertalet langsung Dan menggunakan ramuan yang sudah kita buat Jadi ini lebih aman dibandingkan dengan Pertalet langsung teman-teman Langsung saja kita coba Nah seperti ini ya teman-teman Bahan bakar yang akan kita pergunakan Ini sudah aman Jadi ini beda dengan si Pertalet Kita akan lakukan perbandingan antara Pertalet dengan bahan yang sudah kita campur dengan menggunakan sabun colek Sekarang kita uji coba terlebih dahulu teman-teman Di Pertalet ya Saya akan ambil kayunya terlebih dahulu Oke kita ambil Jadi kita bisa melihat Ini perbedaan antara kedua bahan ini Oke kita kasih Pertalet kemudian disini akan saya bakar ya Kita bisa lihat kecepatannya seperti apa Oke bisa terlihat ya teman-teman Sangat cepat sekali Dia langsung hidup Jadi dalam kondisi banyak Dia pasti akan berbahaya di tangan Sekarang kita akan uji coba bahan yang sudah kita buat ya Seperti ini campurannya Kita masukkan Dia seperti pasta Nah seperti ini Oke kita ambil lagi Kita bisa lihat hasilnya Perbedaannya teman-teman Kalau ini saya tidak terlalu takut Jadi ini kita bisa lihat di dekat Dekat kamera ya Seperti ini Oke kita hidupkan Nah bisa terlihat teman-teman Dia sangat aman sekali ya Jadi tidak Daya bakarnya tidak terlalu cepat Ini ada angin Jadi ini bisa kita pergunakan Oke sebentar Kita tambahkan lagi sedikit Oke kita fokuskan Nah bisa terlihat teman-teman Perbedaannya beda jauh ya Dengan si Pertalet Nah sekarang ini alat kita Bahan yang kita buat Kita akan gunakan disini Jadi ini bisa kita pergunakan Untuk membakar sampah-sampah Atau membakar api unggun Seperti ini ya Kita bisa lihat hasilnya Kita bisa lihat hasilnya Oke bisa terlihat teman-teman Dia terbakar dengan sangat mudah sekali Jadi tidak terlalu berbahaya Tidak seperti Pertalet Dia kalau Pertalet menyambar ya Kalau ini tidak Jadi daya kekuatan Kecepatan bakarnya Diredam oleh si sabunya Seperti ini Dan ini awet Bisa terlihat Jadi ini bisa kita bawa Kemana-mana teman-teman Bisa kita taruh di Tempat yang aman Bisa kita pergunakan Untuk membuat api unggun Atau hanya sekedar Membakar sampah saja Seperti ini Dan untuk bahannya pun mudah sekali Untuk kita dapatkan ya Hanya menggunakan Sabun dan juga Pertalet Kalau kita Pengen membeli minyak tanah Sekarang juga harganya Lumayan mahal teman-teman Nah bisa terlihat hidup Dengan sangat mudah sekali Oke teman-teman Semoga trik sederhana ini Bisa bermanfaat Buat kita semuanya Dan juga buat teman-teman Yang suka trik sederhana ini Bantu tekan tanda like Dan juga tekan tombol subscribe Dan mungkin cukup sampai disini dulu Video terbaru dari Tukang AB Terima kasih buat teman-teman Yang sudah menonton Semoga sehat selalu Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!